Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman, pada video kali ini Aku akan memberikan video tutorial mengenai teknik penyemayan benih padi Nah, kemarin sudah aku kasih tau juga ya Gimana teknik kita memberang benih padi sebelum pindah ke persemayan Nah, disini kita akan lanjut di persemayannya teman-teman Nah, itu kalian bisa lihat ya teman-teman Bahwa benih padi yang sudah kita perang ini tuh Sudah keluar tunasnya teman-teman Nah, jadi kondisi seperti ini itu sudah sangat baik Untuk kita semai di lapang Oh iya, untuk teman-teman mungkin belum mengetahui video tentang pemeraman Kalian bisa lihat video yang sebelumnya ya Nanti aku akan cantumkan linknya di deskripsi di bawah ini Oke, teman-teman kita lanjut ya Pertama-tama, setelah benih sudah siap nih Untuk kita semaikan Maka kita juga harus sudah menyiapkan tempat persemayannya teman-teman Nah, tempat persemayannya itu sudah harus gembur seperti ini Sudah harus berlumpur ya Nah, dan air tidak boleh terlalu menggenang Jadi video ini memang cukup menggenang teman-teman Karena sudah sore Juga kerepotan juga ya Habis hujat Jadi Tidak apa-apa lah Oke, setelah persemayan sudah jadi nih Kita langsung bawa benihnya Ke tempat persemayan Lalu kita akan terbar benih tersebut Di lahan persemayannya secara merata teman-teman gitu Jadi kalau aku bikin persemayan itu Tidak selalu harus bagus banget Kayak gitu tuh Tidak ya Karena Yang penting sudah bisa berlumpur seperti itu Dan Drain rasanya juga cukup bagus Kayak gitu juga sudah Oke sih Sebenarnya Persemayan padi itu ada dua teman-teman Persemayan kering dan persemayan basah Nah Kalau yang biasa aku lakukan Dan yang di video ini Ya Yang kalian lihat ini Ialah persemayan basah Kayak gitu Jadi Di tempat yang berlumpur Biasanya Itu sih yang Memang Banyak dilakuin oleh Para petani teman-teman Oke Kita langsung tebar Semua benihnya secara Merata Kayak gitu Oke teman-teman Kalau misalkan benihnya Sudah Ditebar secara merata ya Kita langsung Kasih Penutup diatasnya Nah disini Aku memilih Menggunakan Jerami Nah gitu Kenapa Harus dikasih penutup Ya biar Nanti itu Benihnya itu Tidak terbawa Air Kalau misalkan Ada air hujan Atau apa gitu Teman-teman Nah terus Yang kedua Biar gak dimakan Sama ham Hama burung juga Benihnya itu Teman-teman Nah kalau sudah Dipasang jerami Yaudah Kita tinggalkan lah Yang penting Kita jaga Kondisi Apa namanya Kondisi airnya Aja teman-teman Kita jaga Jangan sampai Kekeringan Kayak gitu Ya Tapi juga Jangan sampai Menggenang juga Nah ini dia Kondisi padi Yang kita semai Pada umur Tiga hari Setelah semai Teman-teman Nah kayak gitu ya Kondisinya sudah Mulai banyak Yang tumbuh Seperti itu Nah ini Merupakan Kondisi padi Setelah Berumur Tujuh hari Nah Kondisinya Seperti ini Sudah mulai Menghijau Dan sudah Memang banyak Yang tumbuh Ya Dan sudah Mulai Meninggi juga Dan untuk Jeraminya Sudah saya Angkat Itu teman-teman Dan pada Umur Dua minggu Kondisinya Seperti ini Teman-teman Tuh lihat Dan daunnya Sudah Lebat sekali Ya Tuh Nah Sudah hampir Siap nih Untuk di Transplanting Tapi Kalau aku Pribadi sih Kurang ya Karena masih Pendek Gitu Nah Tanamannya itu Masih pendek Jadi kalau misalkan Kita transplanting Apalagi pada musim Hujan Kayak gini Nanti Apa ya Resikonya itu Besar Yang pertama Resikonya Kalau transplanting Sangat mudah Itu Busuk Ya Kena hujan Yang kedua Kalau kekeringan Juga Gampang Mati Juga Kayak gitu Tapi Jika Dia bisa survive Bagus Kita Manajemennya Bagus Maka Anakannya Biasanya Akan Akan Lebih Lebih Seperti Itu Tapi Aku Sih Tidak Ngambil Risiko Biasanya Aku Transplanting Itu Umur 3 Minggu Jadi Kalau Masih Umur 2 Minggu Tidak Aku Teman Oh Ya Aku Baru Baru Ingat Ya Pada Umur 10 Hari Setelah Semai Itu Aku Lakuin Pemupukan Nah Jadi Ini Kondisinya Setelah Dipupuk Seperti Ini Ini Pada Umur 2 Minggu Kan 14 H H S Nah Ya 14 H S Setelah Semai Nah Kayak Gitu Jadi Udah Aku Pupuk Teman Teman Nah Ini Dia Teman Teman Kondisinya Pada Saat Udah Berumur 21 H ST Itu Keren Banget Kalian Bisa Lihat Pada Video Ini Sudah Sangat Hijau Sekali Dan Kemudian Juga Apa Ya Sangat Seger Lah Pokok Ini Sudah Tanam Sudah Mulai Meninggi Terus Kemudian Sudah Muncul Anakan Baru Gitu Teman Teman Jadi Ini Sudah Sangat Siap Untuk Kita Transplanting Oke Kita untuk men transplantingnya Karena aku lebih suka 20 HST karena gak terlalu berisiko Dan kemudian juga gak terlalu Ketuaan kayak gitu Ya tergantung petarinya aja sih Maunya seperti apa Kayak gitu Kadang memang kita mau ngikut Aturan kayak yang di Buku-buku harus Umur sekian-umur sekian Tapi ternyata keadaan di lapang Ada X gitu Ternyata pada umur sekian Masih kondisinya masih sangat kecil Nah kadang pada umur sekian Kondisinya udah terlalu besar Jadi harus segala di transplanting Dan seperti itu Karena apa ya Menurut aku bertani itu Kondisional banget teman-teman Menyesuaikan dengan kita Menyesuaikan dengan alam Pokoknya dengan kondisi-kondisi Apa ya yang ada di lapang itu Itu sangat tergantung sekali Pada berbagai faktor Kayak gitu Jadi gak bisa dibuat Acuan banget lah Menurutku Kayak gitu Nah ini dia teman-teman Kondisinya itu Sudah mulai muncul Anakan ya Satu dua itu Sudah ada anakannya Kayak gitu tuh Hebat banget Ini pada F16 ini Cukup bagus ya Aku lihat Wow Di persemayan aja Udah kelihatan bahwa Sangat bagus sekali Kayak gitu Oke teman-teman Itu aja ya Kali ini Tentang video Cara penyemayan Benih padi Yang aku biasa lakuin ya Kurang lebihnya Aku mohon maaf Ke teman-teman Semoga ilmu yang sangat Sedikit ini Yang sesederhana ini Bisa memberikan manfaat ya Amin amin Yorobel alamin